Se-Asia dibuat gempar, Vietnam terbukti bekerja sama dengan Jepang untuk singkirkan timnas Indonesia. AFC lakukan ini dalam kejutan besar di Piala Asia 2024 di Qatar. Muncul tuduhan yang mengguncang dunia sepak bola, ketika terungkap bahwa Jepang dan Vietnam diduga bekerja sama untuk menyingkirkan timnas Indonesia dalam kompetisi tersebut. Insiden ini menciptakan gelombang kontroversi di antara penggemar sepak bola di seluruh Asia. AFC ancam sanksi untuk timnas Vietnam dan timnas Jepang. Di sisi lain, selama timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, makin terbuka. Setelah hasil mengejutkan di Grup A, dua pertandingan digelar di Grup A Piala Asia 2023. Dengan hasil yang menguntungkan bagi timnas Indonesia, dua pertandingan di Grup A tersebut adalah Tajikistan vs Lebanon, dan Tuan Rumah Qatar vs China. Kedua pertandingan dilaga ketiga atau terakhir di Grup A Piala Asia 2023 berakhir imbang untuk Tajikistan vs Lebanon. Sedangkan Qatar vs China yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Tuan Rumah Piala Asia 2024. Dua pertandingan di Grup A tersebut dilangsungkan di waktu bersamaan pada Senin malam tanggal 12 Januari 2024. Tajikistan menang 2-1 atas Lebanon, sempat unggul lebih dulu, namun keadaan berbalik. Lebanon unggul lebih dulu lewat gol Basel Jeradi pada menit ke-47, dibalas dua gol memasuki akhir pertandingan. Kehilangan satu pemainnya Kemin yang di kartu merah dimanfaatkan Tajikistan untuk berbalik unggul dua gol. Balasan Tajikistan dicetak Parvizon Umarbayev pada menit ke-80, dan Nuridin Kamrokulov pada menit ke-2. Dengan hasil ini, Tajikistan naik ke peringkat 3 dengan mengumpulkan 4 poin. Tajikistan menggeser China yang kini berada di peringkat ke-3 dengan 2 poin atau tersingkir dari Piala Asia 2023 sama Lebanon. Di pertandingan lainnya di Grup A antara Qatar vs China di waktu bersamaan berakhir untuk kemenangan Tuan Rumah 1-0. Meski hanya menang tipis, namun sangat cukup untuk tim Tuan Rumah Qatar lolos ke babak 16 besar. Berstatus juara grup dengan angka sempurna 9 poin, kemenangan tersebut sekaligus membantu tim Nas Indonesia lolos ke babak 16 besar, makin terbuka. Sedangkan posisi jurus kunci di tempat Lebanon yang tak pernah sekalipun menang. Bagaimana menurut kalian?